Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini sangat familiar di kalangan masyarakat Nusantara Terkhususnya masyarakat Jawa Apalagi sosok Ratu Adil ini suhu sering kali digubah-gubah dibahas-bahas lagi Apa sih istimewanya Sang Ratu Adil? Kenapa Ratu Adil begitu dinantikan? Ternyata Ratu Adil adalah sosok yang sangat istimewa Banyak kemampuan dan skill yang ada pada dirinya Dan ternyata masyarakat Nusantara ini menantikan Ratu Adil karena apa? Masyarakat Nusantara ini alami berbagai penderitaan, kekecewaan, kesengsaraan, kesedihan Sehingga mereka masyarakat Nusantara menantikan sosok Ratu Adil Dan ternyata sosok Ratu Adil ini Dia itu mendapatkan buah roh kebenaran Buah roh kebenaran Ratu Adil dapatkan dan memuaskan hasrat Ratu Adil Apa sih itu buah roh kebenaran? Ada tiga ayat di dalam Alkitab Yang menjelaskan tentang buah roh kebenaran Mari kita bahas Ayat pertama yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat keempat Yang bunyinya Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Bila mana seseorang Menyatakan Dirinya menjalankan hukum kasih Maka hal-hal yang harus diperhatikan Yang pertama Kasih itu sabar Orang-orang yang menjalankan hukum kasih Pastilah mereka orang-orang yang sabar Yang kedua Kasih itu murah hati Orang-orang yang menjalankan hukum kasih Tentunya dia harus murah hati Yang ketiga Ia tidak cemburuan Kalau seseorang menyatakan Dia itu menjalankan hukum kasih Hukum damai Berarti seharusnya Dia tidak cemburuan Karena kasih itu Tidak cemburu Yang keempat Ia tidak memegahkan diri Dia tidak Ibahnya itu tidak Menghiasi berlebihan dirinya Dia tidak Mengayakan dirinya sendiri Jadi kalau dia dapat berkat Dia akan memberkati Itu adalah hukum kasih Jadi bila mana Tuhan Memberkati dia berlimpah-limpah Maka dia juga akan memberkati sesamanya Dan orang kalau menjalankan hukum kasih Yang kelima itu apa Dia tidak sombong Karena kasih Itu tidak sombong Kalau dia menyatakan Dirinya menjalankan hukum kasih Seharusnya Di dalam dirinya Tidak terdapat kesombongan Karena kasih Itu tidak sombong Selama kelima hal ini Masih dia lakukan Kelima hal ini Masih ada pada dirinya Tidak sombong Tidak memegahkan diri Habis itu tidak cemburuan Habis itu dia orang yang murah hati Orang yang sabar Itu adalah cerminan Atau gambaran Dari orang yang menjalankan Hukum kasih Jadi dia tidak mudah cemburuan Dia itu orang yang sabar Dia murah hati Dia tidak mengayakan dirinya sendiri Tidak memegahkan diri Dia juga tidak sombong Lalu yang kedua Di dalam kitab Amsal Pasal 14 ayat ke-21 Yang bunyinya Siapa Menghina sesamanya Berbuat dosa Tetapi Berbahagia Berbahagialah Orang yang Menaruh belas kasihan Kepada Orang yang Menderita Jadi Kalau Dia mengaku Dia itu menjalankan Hukum kedamaian Hukum kasih Hukum kebaikan Seharusnya Seharusnya Dia tidak Menghina Sesamanya Selama dia Menghina Entah ajaran lain Entah sesama dia Entah dia menghina Model apapun Itu menggambarkan Bahwasannya Dirinya itu Tidak menjalankan Hukum kasih Kalau dia Menjalankan Hukum kasih Hukum kebaikan Seharusnya Dia tidak Berbuat dosa Dengan menghina Sesama manusia Lalu Orang yang Menjalankan Hukum kasih Hukum kedamaian Dia itu Menaruh belas kasihan Kepada orang-orang Yang menderita Entah Orang yang menderita Itu pernah Berbuat jahat Kepada dia Entah Orang yang menderita Itu pernah Berbuat dosa Kepada dia Tapi dia Mengampuni Dan dia Menaruh belas kasihan Kepada dia Sip Orang yang membuat Itu tadi Jadi Orang yang Cinta kasih Cinta damai Dia mengasihi Orang-orang Yang menderita Kalau dia Mendapatkan Berkat Dia berbagi Rezekinya Berbagi Berkat itu Dengan Orang-orang Yang menderita Ditopangnya Diangkatnya Itu adalah Cerminan Atau gambaran Orang yang Menjalankan Hukum kasih Yang ketiga Terdapat Di dalam Kitab Galatia 5 Pas Ayat Ke 22 Sampai 23 Tetapi Buah Roh Ialah Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Penguasaan Diri Dan Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal-Hal Itu Jadi Buah Dari Roh Kebenaran Buah Dari Roh Kebenaran Atau Hasil Dari Roh Kebenaran Itu Adalah Kasih Kasih Mengasihi Yang Kedua Suka Cita Bergembira Bahagia Yang Ketiga Damai Sejahtera Ketenteraman Ada Di Dalam Kita Yang Keempat Kesabaran Kesabaran Kita Selalu Membara Selalu Bertambah Yang Kelima Kemurahan Kita Murah Hati Kita Murah Pikiran Kita Murah Yang Lalu Yang Keenam Itu Kebaikan Kita Selalu Menjalankan Kebaikan Sebagai Bentuk Buah Roh Kebenaran Lalu Yang Ketujuh Kesetiaan Kita Setia Sebagai Bentuk Hasil Dari Buah Roh Kebenaran Lalu Yang Kedelapan Kelemah Lembutan Orang Yang Terdapat Roh Kebenaran Pada Dirinya Dia Menjadi Orang Yang Lemah Lembut Lemah Lembut Hatinya Lemah Lembut Tutur Katanya Lemah Lembut Perbuatannya Lalu Yang Kesembilan Penguasaan Diri Dia Bisa Mengendalikan Dirinya Emosinya Hasratnya Keinginannya Bisa Dia Mengendalikan Penguasaan Diri Dan Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal Itu Jadi Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hasil Dari Buah Roh Kebenaran Ini Itu Kilasan Mengenai Sang Ratu Adil Yang Menjadi Yang Merasakan Hasil Buah Roh Kebenaran Dia Di Dalam Hidup Dia Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Hidup P